hai 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 lihat gaya demikinya bro lihatlah sakit banget nggak tuh tahu ada kapal ini ya mantul nice banget sekali cerok doang lihat 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 guys damage-nya guys pedih bro ngapain Pak ngapain easy win bro Halo semuanya selamat datang di channel fixa ID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja akhirnya yang kita tunggu-tunggu mungkin sebagian dari kalian itu banyak banget yang komen di kolom komentar pas gue live streaming ataupun di komen-komen video gua Bang kapan teton ready di market ini sekarang udah ready di market nah ini kalau kalian bisa lihat teton itu dijual dengan harga 15.000 arcoin harusnya kapal ini bisa turun lagi harganya karena banyak yang jual disini riwayat pembelian aja itu ada yang jual di harga 9.000 arcoin jadi bisa disimpulkan kapal teton ini pasti bisa turun lagi harganya nah mungkin ada yang PO gitu kan dengan harga 9.000 arcoin makanya ada yang jual dengan harga segitu mungkin dia butuh arcoin gue nggak tahu juga ya dengan harga 15.000 arcoin ini worth it nggak menurut gua ya menurut pribadi gua ya terlalu mahal guys mungkin tunggu di 10.000 arcoin aja namun kalau kalian emang pengen banget kapal teton ini silahkan dibeli dan apakah teton ini layak untuk dibeli walaupun harganya tinggi ataupun harganya murah sebenarnya jujur aja gue nggak suka sama kapal ini ya walaupun demenya gede gue nggak suka ya kayak gimana gitu teman-teman gue tuh lebih suka kapal-kapal yang old gitu kayak kapal Isako bentuknya terus kayak Yamato atau Yamato Aegis ya paling mantap-mantap Bismarck lah gue suka desain-desainnya gitu tapi kalau kapal ini modern-modern gue kurang suka apalagi meriahnya relegan-relegan gitu kurang suka gua bahkan mobil aja gue lebih suka mobil-mobil jadul kayak lencer gitu kayak BMW yang jadul-jadul gitu itu gue lebih suka di game ini juga sama gue lebih suka kapal-kapal yang jadul misalnya kalau kalian pengen beli ya beli aja silahkan itu selera kalian karena selera gue sih bukan kapal-kapal modern kayak gini Oke langsung aja ini kita cobain teton ini apakah emang layak untuk dibeli dengan harga yang sangat-sangat fantastis ya mahal banget sebenarnya kita coba main mode def apa desmes dulu aja let's go dalam gameplaynya sebenarnya kalau kalian bisa lihat sih bentuk dari teton ini gede banget ya sumpah tuh bahkan lebih gede dari Missouri atau enggak Yamato cowok dia panjang gitu kayak padat gitu ya kapalnya ya Nah itu ya enggak enggak suka tuh sama kapal ini dan kapal ini gampang dilock juga walaupun kapal ini tuh demenya gede tapi gampang dilock kayak kurang enak aja gitu pakai kapalnya berat banget ini kalau kita bisa lihat speednya di 17knot dan manufanya sebenarnya enggak begitu lambat-lambat banget ya untuk apa namanya belok apa namanya ya putaran dari meriamnya meriam utamanya itu juga enggak begitu cepet ya lambat banget banget ya kita tes ya meriamnya akurasinya emang bagus kayaknya kalau akurasi gue acungin jempol nih kapal temen-temennya mantep akurasinya ini kita langsung ke tengah aja kalau bisa kajar aja ya kalau bisa ya karena enggak ada kapal induk nih jadi kalau lawan-lawan kapal-kapal biasa mah gampang sih gede banget ya coba tulis pendapat kalian tentang kapal teton ini mungkin ada yang beli juga coba pengalaman kalian menggunakan teton gimana gitu kalau gue sih udah sering nyoba di akumpress ya menurut gua gua kurang suka sama kapalnya kita hajar aja jangan takut guys kita nih keton bro jadi enggak usah takut lah sama kapal-kapal kayak gimana hai 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 ngapain lu oh ngapain ngapain lu oh ngapain ngapain lu di bawah keton yakin lu mau berhadapan sama gua yakin ya guys buh pedih bro sebenernya di keton Kau takut guys Hajar aja Damagenya emang pedih banget coy Meninggal guys Teton ini sebenernya Counternya kapal Selam atau enggak Kapal induk ya Kalau kapal-kapal biasa Yamato, Missouri Bismarck Ya modar kalian Karena damagenya pedih banget Gue enggak tahu kalau huangking ya Apakah bisa counter huangking Beloknya aja jauh banget tuh Lama banget beloknya Meninggal nih guys Padi cerok nih Ajar aja Aduh pasal milik Kenapa Ini Kurase-nya Nice Skill 2 guys Lantur Darah kita masih tebal ya Bukan tebal sih Masih tebal Kalau darahnya sih menurut gue Standar lah Sama kapal-kapal Battership yang lain ya Oke coba Kita kali shot 300k bre Mantap bre Wah ini Drill kapal petuin guys Nice Mana lagi Mana lagi Tinggal sendiri gue ya Waduh tinggal sendiri guys Lawannya FF Beast FF Beast Mana dia FF Beast nya Coba kita Hajar guys Ini mah Gendong satu squad Kapal gue sebenarnya Sangat-sangat Ini ya Sangat-sangat Strong Strong banget bro Liat GG bro Ini mana sih Kapal Lombisnya Ntar Gue Liat dulu posisi Oh Lompat Itu Buta mata lu Bang Eh gue disini Loh Wih Wah Wah Guys Kasihan Banget Nangkal disana Bro Ah musuhnya Pengecut temen-temennya Pengecut bro Dua orang loh Padahal Majulah disinilah Dia mau memutar-mutar ya Oke Gue puterin baru Oke Kita bentar lagi Akan bertemu Sama kapal apa nih Gue gak tau Oh ini guys Makan nih Liat guys Damagenya bro Lihatlah Sakit banget gak tuh Nah Satu-satu Gue tau Ada kapal Ini ya Mantul Nice Tinggal satu guys Majuin lagi Mana nih Mana nih Wah ini Meninggal Kok ini Lampak Banget Sekali Curut doang nih Lihatlah Lihat guys Damagenya guys Pedih bro Ngapain Pak Ngapain Easy win Bro Easy win Kilima 3 juta Damagenya Ngendong Tim kita Hah Oke Kita coba sekali lagi Dan ini kita coba Maen mode Capture Capture Point ya Dan ini coba Kita langsung Work ke depan aja Seperti biasa Tim kita gak ada Kapal Induk Jadi kita aja Yang inisiatif Open map gitu Karena Kalau nunggu Tim kita Open map Pasti dia gak Mau Open map Dia gak punya inisiatif Intinya Lembek Guys Tim-tim kita Ini Jadi kita harus Bener-bener Cepat Open map Biar kita Tahu Muzinya Dimana Karena Kalau kita Gak Open map Kita gak Tahu Muzinya Dimana Gitu Oke Enak Tuh Kelihatan Mundur Mundur Mundurin Mundurin Mantap Coba Kita Lock Kapal F124 Kalau gak Sini Bang Sini Oh Perindapan Sudah Lihat Bro Damagenya Bro Sekali Trot Guys Lagi Mantul Lihat Bro Damagenya Bro Lebih Banget Meninggal Emang The best Guys Waduh Tidak 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 Padahal Sudah Gw Counter Pak G L L L L L L Lagi Sini Apa Ini Kepal Apa Waduh Waduh Bisa main lock one Waduh 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 Hai asyik mantap guys meninggal temen-temen ya nembak apa tuh akurasinya buruk banget tuh oke kita ada skill 2 pokoknya kalau face to face sama kapal ketonnya ngeri ngeri sedap guys hati-hati aja sih karena emang damagenya gede banget mungkin yang bisa ngalahin tetoni apa ya apa ini pada sih kalau bagusnya ada kenapa kita guys Halo bre Halo kita hajar dulu guys nih apa-apa nah wah ada masa banggelah masanya guys tiba-tiba nongol disitu yang nge-sapa gue siapa tadi ya oh itu kita hajar lagunya mencari perindah banyak guys itu kapal perindahkan ini ya enggak mau ngalah dia Aduh posisi gue nggak enak enggak 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 kamu LGL kita ah malah blunder gua guys tadi udah bagus 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 bagusnya Sorry 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 gue malah fokus ke kapal masa yang darahnya tipis gitu bukan fokus ke kapal ini malah kita coba gaskan lagi wah itu lah itu klien gua guys Hai klien gua ternyata maju-maju lah maju-maju aku meninggal kok ya sumpah itu kapal perindahkan rese banget loh dari tadi dia maju-maju mulu guys ngajak gue duel gitu lihat lihat posisi dulu bro ya jangan terlalu ini pede banget gitu terlalu pede maksudnya guys aduh helikopter gue rusak lagi ini darah gue cuma tinggal satu temen-temennya jadi kalau mati udah nggak bisa respon lagi gitu dan penting kapal perindahannya udah hilang ya waduh 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 posawanya guys posawanya gitu waduh 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 hammer Waduh 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 оз waduh 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 h Kent enggak sakit banget temen-temennya pedih bro pedih ngeri bro ngeri bro kita capture poin dulu tidaknya menang mata kalah sih ya kalah temen-temennya bawa teton doang tapi kalah gitu kan lucu temen-temennya 200k sekali kombo bro emang parah nih kapal guys akurasinya sih yang buat kapal ini oke bisa menang bisa menang bisa menang bisa menang bisa menang nih nah gitu deh mantap guys yeh ah kalah ya oke langsung kita ke lobby jadi gimana menurut kalian tentang kapal teton ini kalau pendapat gue emang demenya gue akuin sakit banget cuman ya kalau gua gue enggak akan beli kapal ini karena gue kurang suka dengan kapal-kapal yang lele gitu silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar apakah worth it untuk dibeli sampai jumpa